Intro Adegan film Swallow diawali dengan memperlihatkan acara makan malam orang-orang bocud. Makan malam ini diadakan sebagai bentuk penyambutan dari seorang ayah kepada anaknya yang diangkat menjadi seorang direktur. Anak orang kaya ini bernama Richie. Ia mempunyai seorang istri bernama Hunter. Ayah Richie adalah seorang bos dari salah satu perusahaan paling ternama di kotanya. Saking kayanya, Richie juga diberikan sebuah rumah oleh ayahnya untuk tinggal bersama Hunter. Malam pertama mereka tentu saja diisi dengan swadikap. Kebetulan Richie juga sangat menginginkan seorang anak dari Hunter. Esok harinya, Hunter hanya mengisi setiap waktu dengan menonton TV, menggambar, dan juga bermain game. Semenjak dinikahi oleh Richie, bisa dibilang Hunter adalah salah satu orang yang cukup beruntung. Meskipun begitu, Hunter merasa kesepian dan diacuhkan oleh Richie. Bos Richie hanya sibuk mengurus perusahaannya saja. Hal itu terlihat ketika Hunter mengajak suaminya ngobrol saat makan malam. Tapi Richie malah sibuk dengan HP-nya sendiri. Ketika Hunter mengetahui bahwa dirinya sudah positif hamil dan mengandung anak dari Richie, hal ini merupakan berita bahagia bagi Richie. Namun, ekspresi bahagia tidak sama sekali ditunjukkan oleh Hunter. Malam itu juga Richie mengadakan makan malam dengan kedua orang tuanya. Ia pun memberitahu bahwa Hunter telah positif hamil. Mendengar hal itu, kedua orang tua Richie sangat bahagia dan sangat antusias untuk menyambut kelahiran cuciunya tersebut. Selama makan malam, Hunter hanya bisa mendengarkan cerita-cerita dari kedua orang tua Richie. Sedangkan, ia tidak pernah diberi kesempatan untuk bercerita. Sekalinya ada kesempatan untuk berbicara, orang tua Richie cuek saja dan langsung membahas perkembangan bisnis bersama Richie. Oleh karena itu, Hunter sudah tidak tahu mau ngapain lagi kalau dicuekin kayak gitu. Tiba-tiba ia melihat tumpukan es batu yang berada di dalam gelas minumannya. Ia merasa tergiur dengan tekstur dari es batu itu. Langsung saja es batu yang ada di gelas disikat sama Hunter. Kemudian Hunter yang berada di sendiri di rumah mengisi waktunya dan menyiapkan kamar bayi. Di saat waktu mengandung seorang bayi, ibu dari Richie memberikan sebuah buku kepada Hunter. Sang ibu mertua menjelaskan bahwa dengan membaca buku itu, akan meningkatkan rasa motivasi untuk diri sendiri. Setelah itu, Hunter merasa penasaran dan langsung membaca buku yang ia dapat dari mertuanya itu. Hal yang membuat Hunter tertarik, ia menemukan sebuah quotes yang berbunyi. Setiap hari, cobalah melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dorong dirimu untuk mencoba hal-hal baru. Dari quotes tersebut, perilaku Hunter mulai berubah drastis. Kalimat itu selalu terngiang-ngiang di kepalanya. Hingga hal pertama yang dilakukan oleh Hunter adalah memakan sebuah kelereng yang utuh tanpa disayur, dikrispi, bahkan menjadikan topping seblak. Ia memakannya langsung seperti ngemil permen. Uniknya, Hunter malah merasa senang setelah memakan sebuah kelereng tersebut. Perilaku Hunter semakin sini semakin tidak terduga. Saat ia mengambil kelereng itu dari kotorannya sendiri, ia menaruh kelereng itu di dalam sebuah kotak kaca. Kemudian ia melanjutkan kegabutannya seperti biasa. Saat lagi asik menonton sinetron, tiba-tiba ibunya Richie menelpon dan menyuruh Hunter ke rumahnya. Ibunya bertanya kepadanya. Sang mertua bertanya apa pekerjaan Hunter ketika belum menjadi istri Richie. Lalu Hunter menjawab bahwa pekerjaannya adalah sales perlengkapan toilet. Mendengar hal itu, ibunya Richie berkata bahwa Hunter beruntung telah menikah dengan anaknya. Setelah sekian mengobrol, Hunter kembali melanjutkan tugasnya sebagai seorang istri. Meskipun hidup dalam kegabutan, Hunter adalah seorang perempuan yang cukup rajin. Ia tidak ingin Richie memperkerjakan seorang pembantu sama sekali. Hal yang mengejutkan terjadi kembali saat Hunter sedang membersihkan debu. Ia menempuhkan sebuah paku yang menempel di pakum cleaner. Tanpa berlama-lama, ia mencoba untuk menelan paku itu secara mantah-mantah. Seperti biasa, ada pending saja tanpa tambahan nasi ataupun kola goreng. Lucu. Saat menelan paku itu, ia tidak sanggup untuk menahan rasa sakitnya. Hal itu juga membuat lidahnya terluka dan berdarah. Namun ia pun memaksa untuk menelan paku itu meski menahan rasa sakit yang teramat sangat. Yang udah jelas, tenggerokannya pasti lecet dan ususnya juga berdarah-darah. Namun, Hunter tidak merasa takut sama sekali. Ia merasa bahagia setelah menelan barang-barang aneh. Dia juga gak kepikiran gimana kabar ususnya setelah dikasih kelereng sama paku. Apakah harus minum yakul atau pegeta? Pada malam itu juga Hunter merasakan sakit perut yang luar biasa. Kotoran yang dikeluarkannya memiliki dahak berwarna merah alias berdarah. Hal tersebut membuat Hunter panik. Saat ia mencoba membersihkan darahnya itu, Richie sang suami mengetuk pintu kamar mandi. Hunter terlihat gemetar. Namun, Richie gak sadar kalau Hunter menggenggam sebuah paku. Kemudian paku yang udah berhasil ditelan sama Hunter dan dikeluarkan lewat berak, langsung ditaruh di sebuah kelereng. Belum puas sampai di situ, Hunter mencoba untuk menelan baterai. Makin lama dia makin seneng untuk makan barang-barang aneh. Termasuk buku yang diberikan oleh ibunya Richie juga dimakan oleh Hunter. Lebih parahnya, ternyata udah banyak barang yang berhasil ditelan sama Hunter. Pada esok harinya, Richie mengajak untuk mengecek kondisi bayi di dalam perut Hunter. Saat diperiksa, terlihat ada kumpulan benda-benda padat yang berada di dalam perut Hunter. Ketika itu juga Hunter langsung diberikan tindakan medis dan barang yang sudah ditelan mulai dikeluarkan secara perlahan. Benda-benda yang ukurannya tidak lebih dari 5 cm pasti ditelan sama Hunter. Setelah selesai operasi, Richie langsung ngamuk dan marah besar sama Hunter. Ia bingung, kenapa Hunter harus makan barang-barang itu? Padahal kalau ia minta makanan juga pasti dibeliin sama Richie. Ayahnya Richie menyewa seorang psikolog untuk membantu Hunter menjadi normal kembali. Hunter pun ditanya mengenai latar belakang keluarganya dan ia menjawab bahwa kehidupannya berjalan normal. Seperti biasa, kedua orang tuanya sangatlah baik dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Ia juga ditanya mengenai perasaannya setelah menelan barang-barang itu. Tanpa ragu, Hunter menjawab kalau ia suka dengan tekstur benda-benda tersebut saat berada di dalam mulut, terutama barang yang terbuat dari besi atau logam. Richie yang terlalu sibuk juga tidak bisa mengawasi Hunter setiap harinya. Maka dari itu, Richie memperkerjakan seorang perawat bernama Luai. Luai adalah perawat dengan spesifikasi paling terbaik pada saat itu. Richie sengaja membayar Luai dengan harga mahal hanya untuk menjaga Hunter. Dari sini Hunter makin merasa bahwa ia tidak punya kendali atas dirinya sendiri. Segera tindakannya selalu diatur oleh suaminya dan kedua orang tua Richie. Bahkan, saat menyiapkan makanan pun harus dibantu oleh Luai. Namun Hunter selalu menolak dan menyuruh Luai untuk menonton TV. Tetapi Luai tidak begitu saja beranjak menonton TV. Ia tetap standby di depan Hunter hingga ketika Hunter pergi ke toilet pun harus tetap diperiksa oleh Luai. Hal tersebut bertujuan agar Hunter tidak membawa benda-benda aneh dan menelannya lagi. Meski mendapatkan pengawalan ketat dari Luai, Hunter menyembunyikan barang-barang itu di bawah kloset WC. Di dalam toilet itulah, Hunter diam-diam akan kembali barang-barang aneh kesukaannya. Esok harinya Hunter dijadwalkan untuk bertemu dengan psikologi kembali. Ia pun ditanya lagi kenapa ia merasa doyan untuk menelan baterai, jarum, batu, paku, keleruk, dan sebagainya. Kali ini jawaban Hunter berbeda. Ia menjawab karena dengan itu semua, ia merasa memegang kendali atas dirinya. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa Hunter hanya akan memakan barang-barang itu apabila ia merasa tidak memiliki kendali atas dirinya. Pada malam itu, Ritchie berulang tahun. Ia mengadakan sebuah pesta di rumahnya. Namun Hunter kaget setelah mendengar teman kantor Ritchie membahas mengenai perilakunya. Hunter pun merasa malu dan ia memakai-makai Ritchie yang mulutnya comel kayak lambeturah. Singkat cerita, Hunter kembali bertemu dengan psikologi. Kesekian kalinya pada setiap pertemuan Hunter, Hunter ditanya mengenai latar belakang keluarganya. Di pertemuan pertama, Hunter berkata bahwa keluarganya mampu hidup normal. Tapi kali ini jawaban Hunter berbeda lagi. Sebelum bercerita, ia menyuruh psikologi itu untuk menjaga rahasia dan tidak memberitahu hal ini kepada siapapun. Merasa kepo yang begitu tinggi, psikologi itu berjanji tidak akan bercerita kepada Ritchie. Hunter pun berkata bahwa Hunter merupakan anak yang lahir karena ibunya diperkosa oleh pria asing bernama William. Pelakunya langsung dihukum dan dipenjara. Hunter memperlihatkan foto dari pelaku itu. Foto tersebut berasal dari sobekan sebuah koran. Ia mengaku bahwa foto itu selalu dibawanya kemanapun. Psikologi itu pun bertanya, kenapa ibunya tidak berniat untuk mengugurkan kandungan? Hunter menjawab, bahwa ibunya adalah seorang wanita yang agamis dan sangat menentang dengan tindakan aborsi. Dengan kata lain, Hunter adalah anak yang tidak diharapkan, di mana ia lahir akibat insiden pemerkosaan. Ia berkata bahwa ayah dirinya sangat mencintainya, begitu juga dengan ibu dan saudaranya yang sangat peduli dengan dirinya. Hunter yang menceritakan masa lalunya kepo yang psikolog tersebut mulai merasa sedikit lega dan beraktifitas sesuai hobinya. Ritchie yang pada saat itu sedang libur juga ikut pengawasi Hunter. Kali ini Hunter sedang bercocok tanam, ia merasa sedikit tergiur dengan tanah yang digenggamnya. Tapi ia mampu mengatasi hal itu karena ia merasa mulai memiliki kendali dengan memberi kepercayaan kepada psikologi. Saat ingin mencuci tangan, Hunter mendengar suaminya sedang ditelepon oleh psikologi itu. Ia pun mencuri dengar apa yang sebenarnya dibicarakan oleh mereka berdua. Namun ternyata, psikologi itu membengkar semua rahasia yang diceritakan oleh Hunter kepada Ritchie. Lebih parahnya lagi, hal itu terdengar oleh Hunter sendiri. Kejadian ini membuatnya merasa sangat kecewa. Kepercayaan yang sudah diberikan Hunter pada psikologi itu malah dihancurkan dengan mulutnya. Kemudian saat suaminya ingin berangkat untuk berolahraga, Hunter mengalami serangan cemas dan juga panik yang tak terduga. Ia merasa gagal dan kecewa untuk percaya kepada orang lain. Hal ini membuat dia stres hingga ia bersembunyi di kolong kasur. Hal itu pun diketahui oleh Luwai dan ia ikut masuk ke kolong kasur untuk menemani Hunter. Mereka berdua pun pada akhirnya tertidur sampai malam hari. Saat Hunter terbangun, keinginan untuk menelan benda-benda aneh mulai muncul secara tiba-tiba. Ia pun mengacak-acak dapur dan mengambil sebuah obeng untuk ditelan saat itu juga. Luwai yang baru terbangun pun melihat Hunter mengalami kesakitan sampai tersedak-sedak. Untuk sekian kalinya, Hunter dibawa lagi ke rumah sakit oleh Ritchie dan ayahnya. Kali ini, obeng bisa dibilang rekor terbaru Hunter untuk pemakan benda-benda aneh. Ritchie dan kedua orang tuanya pun merasa tidak berhasil untuk mengatasi perilaku Hunter. Pada akhirnya, Hunter disuruh untuk menandatangani kontrak di rumah sakit jiwa selama 7 bulan. Tujuan Ritchie dan orang tuanya membawa Hunter ke RSC agar bayi di dalam perut Hunter tetap aman. Jika Hunter tidak menandatangani itu, maka Ritchie mengancam akan menggugat cerai. Karena merasa tidak enak, Hunter pun langsung menandatangani perjanjian tersebut. Pada hari itu juga Hunter akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi Hunter lupa membawa handphonenya untuk bermain game. Ia pun mengambil handphonenya di kamar sambil ditemani oleh Luwai. Luwai yang selama ini mengawasi Hunter pun sebenarnya merasa kesihan dengan kondisinya. Ia mengawasi Hunter dengan ketat karena tuntutan pekerjaan dari Ritchie yang membayarnya. Luwai yang merasa tidak tega pun pada akhirnya membiarkan Hunter untuk kabur. Luwai membantu Hunter dengan sengaja membuka jendela kamar mandi membiarkan air karan wastafel terus menyala dan pintu kamar mandi yang sengaja dikunci. Ini semua dilakukan Luwai dan ia akan membuat persepsi bahwa Hunter meletikan diri tanpa sepengetahuannya. Akhirnya Hunter berlari sekencang mungkin ke dalam hutan dan berdiri sendiri di pinggir jalan. Ritchie dan kedua orang tuanya menunggu Hunter terlalu lama. Ritchie pun mencoba masuk ke dalam kamar mandi dengan mendobraknya. Saat pintu terbuka, betul saja Ritchie langsung kaget setelah mengetahui Hunter melarikan diri. Di sisi lain Hunter menunggu kendaraan yang lewat untuk memberikan tumpangan kepadanya. Untung saja, ada mobil yang berbaik hati dan memberikan Hunter tumpangan gratis. Ia pun bermalam di sebuah motel untuk melindungi diri dari kejalan Ritchie. Sebelum check-in, Hunter mencoba mengambil segenggam tanah dan disimpan ke dalam kantong sakunya. Saat malam hari, Hunter sengaja menelpon Ritchie yang sedang mencarinya malam itu juga. Ia berkata kepada Ritchie bahwa sebenarnya ia masih mencintai Ritchie. Tapi ia terpaksa meninggalkannya karena ia merasa selalu dikontrol untuk melakukan apapun. Ritchie yang merayu Hunter untuk kembali ditolak oleh Hunter secara mentah-mentah. Mendengar hal itu, Ritchie memarahi Hunter dengan kata-kata kasar. Ritchie berkata bahwa sebenarnya ia hanya ingin bayinya kembali dengan kata lain. Ia tidak peduli dengan keberadaan Hunter sama sekali. Ketika itu juga, Hunter langsung menghancurkan satu-satunya handphone yang dia punya. Hunter yang stres membuat dirinya hanya menonton TV sambil ngemil tanah yang diambil tadi sebelum check-in. Saat pagi hari, Hunter check-out dari hotel itu. Sekarang ia sudah tidak memiliki handphone lagi dan hanya mengandalkan telepon umum untuk berkomunikasi. Ia pun mencoba untuk menelpon ibunya dan berkata bahwa hari ini ia akan datang kepadanya. Namun ibunya berkata bahwa di rumah tidak ada lagi tempat untuk Hunter karena seluruh ruangan sudah dipakai oleh saudaranya. Dari percakapan Hunter dan sang ibu dapat diketahui bahwa sebenarnya Hunter berbohong kepada psikolog itu. Dimana ia selalu berkata bahwa ibu dan saudara-saudaranya selalu peduli kepadanya. Namun kenyataannya, ia selalu sendiri untuk menjalani kehidupannya. Kemudian Hunter mencari alamat pemberkuasa ibunya yaitu William. Ia pun sampai di rumah orang asing tersebut. Ia masuk secara diam-diam ke rumah itu dan ternyata William sedang mengadakan pesta hari ulang tahunnya. Selama Hunter berada di pesta itu, William tidak curiga dengan kehadirannya. Tidak lama dari itu, Hunter pun berkata bahwa ia adalah anak dari seorang wanita bernama Jill. William yang mendengar hal itu langsung terkejut dan tidak ingin membahas nama Jill lagi. William juga berkata apa maksud Hunter untuk datang ke rumahnya ini. Kemudian Hunter memarahi William dan menyuruhnya untuk tunduk dengan segala kendali yang disuruhnya. Dari percakapan antara Hunter dan William, kita bisa melihat bahwa selama ini Hunter tidak dapat memegang kendali penuh atas dirinya sendiri. Maka dari itu, William yang telah memperkuasa ibunya pun menjadi korban kemarahan Hunter. Hunter bertanya kepada William, mengapa ia tega melakukan hal itu? William yang mendengar pertanyaan Hunter pun merasa sedih dan tidak tahu harus berkata apa. Dalam hal ini, William harus dimarahi oleh secara tidak langsung adalah anaknya sendiri. William mengaku bahwa ia telah menyesal dan malu telah melakukan perbuatan jahat itu. Sekarang, ia telah bertaubat dan menjalani kehidupan dengan keluarga barunya. Hunter yang memiliki hati baik pun hanya bisa menangis melihat wajah ayah dirinya secara langsung. Setelah semua jawaban ia dapatkan, ia pun memaafkan segala perbuatan William secara ikhlas. Lalu Hunter datang ke dokter spesialis kandungan untuk membeli obat penggugur bayi. Kemudian ia pergi ke sebuah mal untuk makan siang secara normal. Dari sini dapat dilihat bahwa Hunter sebenarnya bisa makan makanan normal, jika saja ia tidak memiliki beban pikiran maupun stres yang menimpanya. Setelah itu ia memakan obat yang baru saja dibelinya di dokter spesialis kandungan. Saat itu juga, Hunter mengalami proses keguguran di dalam WC umum. Ia sengaja menggugurkan kandungannya agar Richie tidak lagi mengejarnya. Sekarang Hunter memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri dan ia lega karena beban masa lalunya sudah terbongkar. Dari kejadian Hunter, kita bisa melihat bahwa kebahagiaan tidak diukur dengan harta. Kebebasan tubuh individu merupakan hak asasi setiap manusia. Namun tubuh pun harus merdeka sesuai dengan fitrahnya. Sekian dari saya, Eta Adada. Bye-bye.